Halo selamat sore teman-teman semua kita jumpa lagi salam organik Teman-teman sekampadi adalah salah satu bahan yang sangat populer di dunia pertanian khususnya pertanian organik Hal ini karena perannya yang penting dan manfaatnya yang sangat besar untuk tanaman Ada paling kurang 7 manfaat sekampadi untuk pertanian yang akan saya sampaikan pada teman-teman pada kesempatan kali ini Apa saja ke 7 manfaat tersebut simak terus Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman selalu mendapat notifikasi setiap kali saya mengupload video yang baru Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain Kita lanjut Ada 4 jenis sekamp yang dikenal dalam dunia pertanian organik Yang pertama adalah sekamp mentah yaitu sekamp yang baru saja keluar dari penggilingan Kemudian yang kedua adalah sekamp bakar atau arang sekamp Arang sekamp ini diperoleh melalui pembakaran sekamp mentah selama beberapa jam dan menghasilkan hasil bakaran berupa arang sekamp Kemudian jenis sekamp yang ketiga adalah sekamp fermentasi Ini adalah sekamp yang diperoleh melalui proses fermentasi terhadap sekamp padi dan dapat dihasilkan setelah terjadi proses fermentasi selama beberapa minggu Kemudian yang keempat adalah abu sekamp Abu sekamp merupakan bahan yang kita peroleh melalui pembakaran sekamp sampai berubah menjadi abu Masing-masing dari keempat bahan ini memiliki fungsi masing-masing Dan khusus untuk sekamp mentah saya menyarankan untuk tidak memakainya secara langsung sebagai media tanam karena masih mengandung berbagai mikroorganisme yang merugikan tanaman Sekarang saya akan jelaskan apa saja manfaat sekamp padi dalam dunia pertanian satu per satu Manfaat sekamp padi yang pertama adalah sebagai media tanam atau campuran media tanam Sebagai media tanam sekamp padi perlu dicampurkan dengan media tanam yang lain seperti tanah, pupuk kandang, pasir, dan yang lain-lain Untuk media tanam ini jenis sekamp padi yang paling bagus digunakan adalah sekamp fermentasi atau sekamp bakar Manfaat sekamp padi yang kedua adalah sebagai pupuk organik Kenapa sekamp padi dapat digunakan sebagai pupuk organik? Karena sekamp padi mengandung silika dalam jumlah yang sangat tinggi dan bahan-bahan organik yang lain yang berguna sebagai penyumbur tanaman Dan terutama kandungan silika dapat memperkuat daun dan postur tanaman Manfaat yang ketiga adalah sekamp padi khususnya sekamp bakar atau sekamp fermentasi yang dicampurkan dengan media tanam-tanam dapat membuat tanah menjadi poros dan gembur Ini akan menyebabkan penyerapan unsur hara dalam tanah oleh tanaman menjadi demikian mudah dan membuat tanaman menjadi subur Manfaat yang keempat dari sekamp padi adalah dapat mengikat unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah Seperti nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga dapat diserap oleh tanaman secara maksimal Nah manfaat yang kelima dari sekamp padi adalah dapat mengusir hama tertentu seperti bekicot atau siput, kucing, dan tikus Hal ini karena bekicot atau siput yang suka memakan tanaman yang mudah sangat tidak menyukai tekstur dari sekampadi yang kasar dan tajam Nah untuk penggunaan sebagai pengusir hama maka sekampadi yang digunakan adalah sekamp mentah karena masih teksturnya masih kasar dan tajam Sedangkan manfaat yang keenam dari sekampadi adalah dapat digunakan sebagai mulsa organik Hal ini karena permukaan tanah di sekitar tanaman yang sudah ditutupi dengan sekampadi khususnya sekampadi yang masih mentah Akan sulit ditumbuhi oleh rumput dan tidak dapat ditembus oleh sinar matahari Dan juga dapat menghalangi penguapan air dari tanah sehingga manfaat sekampadi sebagai mulsa akan menjadi demikian optimal Nah manfaat yang ketujuh dari sekampadi khususnya abu sekamp adalah dapat menetralkan keasaman tanah Hal ini karena abu sekamp ini sudah mengandung unsur kapur yang demikian tinggi atau abu yang dapat menyebabkan tanah yang terlalu asam dapat dinetralkan atau diturunkan derajat keasamannya Dan membuat tanah yang terlalu asam tersebut menjadi layak untuk ditanami Nah teman-teman demikianlah tujuh manfaat sekampadi dalam dunia pertanian yang sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman khususnya para petani organik Salam Organik Terima kasih telah menonton!